Halo apa kabar Capricorn disini aku akan mencoba membacakan tarot untuk kalian ya mudah-mudahan dari syangit Oke kita mulai aja ya selamat menikmati selamat menikmati oke Capricorn disini aku udah ngambil Oracle nih worth waiting for terus disini kartunya tarot ada Knight of Pentacles Queen of Wands Six of Wands Five of Swords Seven of Swords dan The Empress Terus ada Eight of Cup Ten of Swords dan Eight of Pentacles oke ini worth it untuk kamu ya worth it worth ya waiting for tentang apa itu oke ada Knight of Pentacles ya Knight of Pentacles tempatnya tempatnya tentang sesuatu yang sedang kamu kerjakan ya ini bisa tentang keuangan tentang ya ya kamu menginginkan keuangan disini ada pekerjaan yang kamu sebenarnya udah tinggal jalanin aja gitu mungkin kamu disini sudah melalui pekerjaan ya melalui pekerjaan ya atau bisnis atau bisnis atau bisnis atau bisnis atau bisnis atau usaha gitu udah tinggal kamu kerjain aja apalagi disini apalagi disini six of one six of one ada yang bisa kamu banggakan ada yang bisa kamu apa namanya hmm tunjukkan pada orang-orang ya disini mungkin tentang pekerjaan kamu yang posisinya bagus gitu ya atau bisnis kamu lagi berjalan bagus gitu ya kan bisa kan ada six of one ini ada yang bisa kamu banggakan dari apa yang kamu kerjakan sekarang apalagi disini ada queen of one kamu memang pekerja keras apalagi disini ceritanya ini kok ya bagus ini udah kamu tuh udah disuruh kerjain aja kerjain ya udah ada six of one ada yang bisa kamu banggakan ya pekerjaan kamu memang posisinya bagus atau bisnis kamu lagi bagus-bagusnya queen of one kamu adalah memang pejuang ya kamu nampaknya seorang maskulin kamu adalah pejuang bekerja ya ya kamu memang jiwa pekerja banget keren ya kamu orangnya semangat dalam bekerja gitu energi kamu tuh memang dihabiskan cuma untuk kerja kayaknya gitu ya disini pesannya cuma itu kamu disuruh lanjutin pekerjaan kamu kemudian disini ada five of sword five of sword ada situasi yang dalam pekerjaan kamu ini tuh udah sinkron dengan orang-orang di sekitar kamu entah kamu memang seorang karyawan ya atau kamu seorang bisnismin ya atau posisi kamu intinya ya pejabat tinggi lah gitu ya ada posisi tinggi gitu ya kamu memang bekerja dengan orang banyak ya intinya kamu berbaur dengan orang-orang ya rekan kerja lah seperti itu dibutuhkan pandangan dan ide-ide yang baru yang sesuai yang bisa terkoneksi yang sama-sama dipersetujui gitu ya udah bahkan rekan-rekan kerja kamu pun itu berjalan begitu aja sesuai dengan kerja-kerja mereka jadi kinerjanya itu udah lempeng sesuai apa tugas mereka tanpa kamu caci malpi tanpa kamu tunjuk-tunjuk kamu dorong-dorong mereka suruh mereka untuk bergang mereka sudah berjalan begitu saja gitu ya pekerjaan ini jadinya jalan gitu aja gitu apalagi ada The Empress Dewi Keberuntungan kamu diberikan kesempatan disini untuk menghasilkan cuan disini untuk tetap bekerja diberikan kesehatan disini diberikan ya keberlimpahan ada Dewi Keberuntungan disini ada mungkin akan adanya reward dari suatu pekerjaan kamu ini entah itu keuangan entah itu naik jabatan entah itu bisa dari penghargaan tunggu aja ada The Empress disini akan adanya keberlimpahan ya Dewi Keberuntungan disini Seven of Swords semua trik cara semua apa ya strategi kamu lakukan disini ya bila belum ya kamu lakukan pasti akan lakukan ini karena disini ada Seven of Swords ya Five of Swords ada Empress ada Seven of Swords kamu juga adalah Queen of Wands semua cara semua strategi kamu lakukan disini agar mempertahankan pekerjaan kamu ini menjadi sukses ya berjalan dengan sendirinya tanpa kamu harus effort ya dengan kekerasan atau dengan bentak-bentak no kamu kamu dengan otakmu ya dengan pikiran cerdasmu ide-ide cemerlang kamu disini dengan trik-trik strategi-strategi yang luar biasa kamu jalankan di bisnis ini di pekerjaan ini ya kamu memang berbaur juga dengan karyawan-karyawan lainnya dengan karyawan-karyawanmu disini ya ada saling timbal balik antara discuss pemikiran-pemikiran ide-ide terus juga ada juga timbal balik antara kinerja-kinerja kalian satu sama lain ya disini ditambah lagi Age of Pentacle bekerja keras banget ya kamu menghasilkan gimana caranya bekerja dengan dengan sekuat tenaga dengan keras banget untuk menghasilkan Pentacle gitu udah ini tuh intinya kamu worth it lah untuk menunggu hasil dari ceripayamu ini dari kerja kerasmu walaupun ini kamu sudah merasa lelah capek menyakitkan udah gak semangat tapi disini oracle-nya worth it waiting for divine timing is an work in your love life apa yang kamu tunggu eh maksudnya memang kamu ya layak untuk menunggu hasilnya gitu dari apa yang kamu kerjakan gitu udah kamu disini disuruh untuk terus aja kerja karena Tuhan disini sudah bekerja juga untukmu sudah menurunkan apa ilah apa namanya hmm rencana-rencana dia disini untuk kamu apa tujuan kamu disini tentang Pentacle tunggu aja kamu lanjutin aja kerja kamu Tuhan itu pasti akan memberikan Pentacle Pentacle itu keuangan-keuangan itu kamu ingin mendapatkan posisi jabatan tinggi tunggu aja dari hasil kerja keras kamu ini kamu ini udah bekerja keras banget Tuhan akan memberikannya ya intinya kamu disini disuruh nunggu aja nunggu dan terus bekerja udah gitu aja dan kamu akan mendapatkan hasilnya disini Tuhan sedang bekerja disini Tuhan sedang turun tangan untuk hasil yang telah kamu kerjakan dengan susah payah ini ya udah singkat padat jelas gitu kamu disuruh tetap udah jalanin aja seperti biasanya sesuai dengan kemampuan kamu berikan semua kemampuan kamu pada pekerjaan ini ya disini Tuhan sudah turun tangan untuk memberikan kamu apa yang kamu inginkan ya harta terus kesuksesan posisi jabatan ya semuanya sudah ada sudah disediakan Tuhan sedang bekerja disini ya asal kamu yakin dan terus bekerja keras disini ya tinggal tunggu aja ya worth it waiting for oke itu aja ya Capricorn intinya kamu disuruh terus bekerja tetap seperti biasanya memberikan ide-ide positif ide-ide yang menarik kreatif untuk terus bekerja ya terus konsisten untuk bekerja ya semangat untuk bekerja ya hasilnya akan terlihat ya mudah-mudahan resonate ini semua dengan kalian ya Capricorn kalau ada saran yang baik silahkan diambil kalau ada yang buruk silahkan jadikan antisipasi tapi kalau belum resonate ya udah mungkin ini energi bukan untuk kalian mungkin di energi seberikutnya energi kalian yang akan terbaca olehku salam sehat untuk kalian semua Zodia Capricorn dan bye bye bye